Ya saudara, masyarakat Indonesia sekarang sedang dibuat bangga oleh penyanyi Tuna Netra Putri Aryani termasuk Menteri Nadi Makarim hingga guru serta teman-teman sekolah putri tapi termasuk kita ya Iya, kita juga ikut bangga ya David Nah ini semua karena bakat menyanyi Putri Aryani yang telah menaklukkan panggung ajang pencarian bakat di Amerika Semua penonton sontak berdiri memberikan tepuk tangan paling meriah untuk penampilan Putri Aryani dalam ajang pencarian bakat American Scott Talent Para juri semakin terpukau saat tahu lagu berjudul Loneliness yang dibawakan remaja berusia 17 tahun ini merupakan ciptaannya sendiri Atas bakat putri yang luar biasa, salah satu juri Simon Cowell memberikan Golden Bazaar sebagai bentuk apresiasi tertinggi Artinya putri langsung lolos ke sesi pertunjukan tanpa harus melewati seleksi lagi Kagum dan bangga atas penampilan putri rupanya terasa hingga ke tanah air Sejumlah publik figur hingga Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia Nadi Makarim turut menyampaikannya lewat media sosial Begitu juga dengan sekolah tempat putri belajar yakni SMKN 2 Kasihan Bantul Yogyakarta Teman maupun tenaga pendidik menyambut gembira atas prestasi putri yang sudah mendunia Mereka kagum akan suara merdu putri meski sehari-hari di sekolah fokus belajar alat musik flute Sekolah dia instrumen mayornya kan bukan pohon tetapi flute Sehingga terkadang sekolah memberi ruang memberikan kesempatan perihal kemampuan putri dalam bernyanyi Kemudian dia bermain solo dalam format orkestra Dia punya pendengaran yang bagus waktu itu pernah lagi pelajaran sovegio itu jadi kayak dengar nada gitu Itu dia bagus banget tuh musikal Benar-benar bagus Putri Aryani merupakan remaja kelahiran Riau namun menetap di Yogyakarta bersama keluarga Sejak berusia 3 bulan putri sudah menjadi tuna netra Namun keterbatasannya tak menghalangi putri dalam mengasah bakat musik yang dimiliki Buktinya putri juga pernah memenangkan berbagai ajang lomba menyanyi di dalam negeri Kini putri ingin mengapakan sayapnya lebih lebar lagi Mengikuti mimpinya sebagai diva ternama yang mendunia Masuk generasi melaporkan dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta